Intro Dua pelaku begal sepeda motor terhadap seorang wanita berhasil diringkus unit reskrim POSEC di Lituwa. Selain diringkus, kedua tersangka juga dihadiahi timah panas di bagian kaki lantaran melawan petugas dan berusaha kabur. Kedua pelaku adalah MS dan TBG. Keduanya merupakan warga Jalan Bunga Pancur, Siwah, Medan Tuntungan. Dalam kejadian itu, korbannya Amina bersama temannya Melari Tonga sedang melintas di Jalan Seroja menuju pajak Melati untuk membeli bakso. Saat dalam perjalanan, secara tiba-tiba kedua pelaku keluar dari semak-semak sambil mengajar korban. Sehingga korban pun hilang kendali dan terjatuh ke jalan. Melihat korban bersama temannya terjatuh, pelaku pun langsung mengancam korban dengan sebuah kayu broti. Sehingga membuat korban langsung mencabut kunci kontak sepeda motornya. Saat itu korban sempat berteriak minta tolong. Namun karena situasi sepi dan tidak ada orang, alhasil mereka tidak mendapatkan pertolongan. Dan seketika pelaku juga langsung kabur membawa sepeda motor korban. Banang bukti yang diamankan satu unit sepeda motor milik korban dan kayu broti yang digunakan pelaku saat melakukan aksi begalnya. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00, Kita mendapatkan informasi dari seorang perempuan yang mengaku di Begal di daerah Jalan Seroja 7, Kecamatan Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Tuntungan. Korbannya bernama Aminah, umur 33 tahun. Kerstihan tersebut terjadi di daerah sepi, di daerah-daerah perladangan. Sebenarnya, modus yang dilakukan oleh para pelaku ini, pelakunya ada dua orang. Modus yang dilakukannya adalah dengan cara menunggu korban di daerah sepi, kemudian bersembunyi di daerah sema-sema. Pada saat korban sudah mendekat, sepeda motor korban sudah mendekat, keluar dari pinggir ataupun dari sema itu, dan kemudian mengejutkan korban dengan lompat ke jalan, sehingga korban ketakutan dan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Selanjutnya, para pelaku mengambil sepeda motor milik korban. Dari Medan, Abdul Meliala, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!